Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Sebagai daerah yang dilintasi oleh sesar Sumatera atau sesar Semangko, wilayah Kerinci termasuk wilayah yang rawan terjadi gempa. Zona sesar Semangko terdiri dari 18 segmen sesar, dua di antaranya tepat berada di bawah Kerinci. Dua segmen sesar itu dinamakan sebagai sesar Siula dan sesar Terban. Segmen sesar Siula diketahui sangat aktif bergerak yang didominasi gerak mendatar dan gerak vertikal. Oleh sebab itu, apabila terjadi pergerakan segmen sesar dapat menimbulkan gempa bumi dengan goncangan hebat dan tentu saja akan menimbulkan kerusakan yang parah dalam waktu singkat. Sejarah mencatat bahwa gempa bumi kerap terjadi di Kerinci dengan pusat gempa berada di wilayah Kerinci sendiri. Bahkan gempa bumi tersebut pernah terjadi di zaman Belanda, berikut tiga gempa besar yang pernah mengguncang Kerinci. Pada dini hari tanggal 3 memasuki 4 Juni tahun 1909, di tengah tidur lelam tiba-tiba terjadi goncangan gempa dengan suara menggelegar dari arah utara ke selatan. Gempa bumi itu terjadi pada pukul 01.15 dini hari dengan tiga kali gempa susulan yang terjadi hingga menjelang subuh. Begitu bunyi koran The New Way yang terbit lima hari setelah peristiwa itu berlangsung. Gempa berkekuatan 7,6 skala Richter ini menimbulkan kerusakan yang sangat parah di Kerinci. Tercatat 7,261 bangunan rusak parah, 4,384 bangunan hancur, dan 1,905 korban meninggal dunia. Dampak lain dari gempa bumi ini adalah jalan yang rusak, penurunan muka tanah sehingga banyak sawah yang terendam air, longsor, dan munculnya titik mata air panas baru di Kerinci. Selain itu, di dalam koran Harlem's Dark Blood dilaporkan terjadi kebakaran di Dusun Tanjung Pau yang menyebabkan 30 rumah hangus terbakar akibat lampu pelita yang tidak sempat dimatikan saat gempa. Di dalam dokumentasi yang diambil oleh Belanda terlihat bangunan-bangunan kayu roboh dan amruk akibat kuatnya goncangan gempa. Besar kemungkinan gerakan gempa yang terjadi merupakan gerak vertikal sehingga bangunan kayu pun tidak mampu menahan goncangan. Bangunan kayu tersebut terangkat dan terguding dari posisi semula. Sayangnya banyak masyarakat Kerinci yang tidak mengetahui bencana besar yang terjadi 113 tahun silam ini. 86 tahun setelahnya menjelang pagi hari pada tanggal 07 Oktober tahun 1995, gempa hebat kembali mengguncang Kerinci. Gempa berkekuatan sekitar 7 skala Richter ini masih disebabkan oleh pergerakan segmen Cesar Siula. Dampak yang ditimbulkan oleh gempa ini tak kalah parahnya. 10.533 rumah rusak ringan, 7.137 rumah rusak berat, 1.310 orang luka ringan, 558 orang luka berat, dan 84 orang meninggal dunia. Ribuan orang Kerinci harus mengungsi pasca gempa dan menimbulkan rasa panik pada penduduk. Di tengah pengungsian mereka juga terkena berita hoax tentang sungai yang meluap akibat banjir bandang. Gempa ini juga mencatat sejarah bagi orang Kerinci, di mana Presiden Soeharto menjadi Presiden RI satu-satunya yang pernah menginjakkan kaki di Kerinci. Untuk mengenang gempa Kerinci tahun 1995, sebuah masjid yang rusak parah di desa Koto Iman, Kerinci diresmikan sebagai monumen gempa. 1.100 rumah di 16 desa di Kecamatan Gunung Raya Jambi rusak akibat gempa 7 skala Richter kemarin pagi. Gempa berikutnya terjadi pada 01 Oktober tahun 2009 pada pukul 08.52 WIB di pagi hari Kamis. Gempa ini berkekuatan 6,7 skala Richter yang disebabkan oleh segmen cesar yang melewati wilayah Gunung Raya. Gempa ini mengakibatkan dua wilayah berdampak parah yaitu kawasan Lolo dan Lempur. Sekitar 1.100 rumah dikabarkan rusak berat dan ringan serta menelan satu korban jiwa. Kisah tentang gempa besar yang pernah mengguncang Kerinci ini bukanlah untuk menakut-nakuti, akan tetapi untuk mengingatkan dan menyadarkan kita untuk selalu waspada terhadap bencana gempa ini. Kita tidak pernah mengetahui kapan gempa bumi akan terjadi, tetapi kita dapat meminimalisir kerusakan dan korban dengan berbagai kebijakan dan sikap yang selalu waspada menghadapi bencana. Sekian dulu video kali ini.